Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar TV Jalanan Indonesia. Kita kembali lagi membahas isu kebahasaan di kawasan kita, ASEAN, bersama Bang Iqbal. Karena masih muda juga, tidak bisa dipanggil Bapak. Bang saja. Bang Iqbal ini dari pimpinan redaksi media Lentera Timur dan juga di media Sumatera Timur. Memang beliau ini aktif di dunia menulis. Assalamualaikum Bang Iqbal. Waalaikumsalam. Ya Bang Iqbal, ini menarik di negara kita ini. Ada tabaran dari Malaysia melalui Perdana Menterinya Dato Sri Ismail. Mohon maaf, lupa-lupa nama beliau ini. Dato Sri Ismail menawarkan bahasa Melayu agar dijadikan sebagai bahasa ASEAN. Ya, namun tabaran itu ditolak oleh Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Bung Nadiem Makarim. Bagaimana tanggapannya Bang sebagai pemerhati bahasa Melayu? Oke, baik Bang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tim Jalanan Indonesia Channel yang sudah berkenan menjemput saya untuk mendiskusikan masalah-masalah bahasa. Isu bahasa second language di lingkungan ASEAN bukanlah hal baru juga Bang sebetulnya. Ini dari dulu, naik turun, naik turun, naik turun, nanti juga hilang. Dan tetap aja bahasa Inggris yang tetap menjadi main language-nya di lingkungan ASEAN. Jadi kita harus pahami dulu bahwa ASEAN itu apa dia? Benda apa itu ASEAN? ASEAN itu pada dasarnya terbelah dua besar kebudayaan dan juga agama. Budayaan itu kan turun dari agama. Dari keyakinan, yakni Indochina. Kita tengok itu namanya itu Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar, segala macam lah. Itu bagian atas itu. Dan Melayunya itu di bawahnya. Tetangganya Thailand itu Malaysia, terus turun ke bawah Singapura, Indonesia, terus naik lagi ke Brunei, Darussalam, Filipina. Meskipun Filipina itu Katolik ya kemudian. Tapi dia diajaskan oleh satu kebudayaan Melayu. Pendiri Filipina itu namanya Dr. Josh Rizal. Josh Rizal ini bikin buku dulu. Namanya, judulnya The Pride of Melayu. Nah, dia memang Melayu, Josh Rizal itu. Dan, nah, dari kedua kebudayaan besar ini, tidak mutlak-mutlaan juga, di dalamnya itu ada anasir-anasir itu. Di dalam Indochina itu ada Melayu. Contoh, Patani itu kan ada di Thailand, yang disebutnya Thailand Selatan itu. Ada juga Melayu di Myanmar. Ada Melayu juga di Kamboja. Ada di segala macam lah. Nah, begitu juga di dalam tubuh Melayu. Ada juga yang berteraskan kepada kebudayaan-kebudayaan India. Jawa, Bali. Nah, itu kan mirip itu. Mirip itu antara keduanya. Jadi juga harus saya terangkan juga, apa itu Indo. Selain Indomie ya, selain Indomie, ada dua Indo itu disebut oleh di dunia ini. Ada Indo-Cina, ada Indo-Nesia. Indo-Cina itu, Indo itu artinya, Indo itu akronim, Bang. Indo itu artinya Indian Archipelago. Indo-Cina, Cina itu dulu juga disebut India. Indo-Cina itu artinya India Daratan. Indonesia yang namanya dibuat tahun 1850 di jurnal Indian Archipelago, sama ada dua orang yang memperdebatkan itu antara Melayu, Melayu Indonesia dan Indonesia. 1850 itu. Itu Indonesia artinya India Kepulauan. Maka laut di bawah itu, di bawah Flores, di bawah NTB, di bawah Jawa, di bawah Sumatera, itu disebutnya Laut India. Nggak pake H juga itu. Laut India. Bahasa Inggrisnya Indian Ocean itu. Samudera India. Kalau di sekolah, Samudera India. India itu, India. Nah, orang kita Melayu ini dulu disebut sebahagiaan, ada kan ada perdebatan di kalangan etnolog ini, antropolog, sosiolog. Ini Melayu apa India ini? Jadi dulu dua kontestasinya. Antara Melayu dan India. ini orang-orang India atau orang-orang Melayu. Makanya kalau kita tengok perdebatan di Journal of Indian Archive Lagu, edisi, saya lupa edisinya itu, tapi 1850 dia terbit. Journal itu terbit setiap tahun. Itu ada perdebatan antara Logan dan R. Saya baru ingat namanya. James, Logan namanya dan R. Logan itu bilang, Indian Archive Lagu terlalu panjang. disingkat saja namanya Indonesia. Indo, Indian Archive Lagu, terus dibantah sama orang. Mereka bukan orang-orang India. Mereka orang-orang Melayu. Yang bahasanya dituturkan dari ujung sampai ujung itu. Nanti bisa saya share itu bukunya kalau ada yang mau. Jurnal itu ada di online sudah. Sudah di, apakan, menjadi e-book dia. jurnal itu. Perdebatan itu menarik. Sehingga kita tahu apa yang sedang kita perdebatkan. Jangan sampai kita nggak tahu apa yang kita perdebatkan. Baik tentang ASEAN itu apa, dan bahasa Melayu atau Indonesia itu apa. Nah, jadi sebuah negara-negara yang di Kepulauan itu, Indonesia, Malaysia, Singapur, Filipina, semuanya itu disebut Indonesia. Sementara yang ada di Benua, itu Indochina. Dua dia ada yang menyebutnya ini. Kelompoknya R, rata-rata ini peneliti dari Belanda ini. Eh, sorry, bukan Belanda. Sebahagian Eropa lah ya, sebahagian Eropa. Karena nggak gitu tegas juga blok-bloknya. Menyebut ini semua India, Indonesia. Dari Malaysia sampai Filipina itu. Sampailah ke negeri apa ini? Sampai tidak Papua, tidak. Tapi sampai NTT itu. Sampai Kepulauan Maluku. Itu Indonesia. Sebahagian lagi menyebut itu Melanesia. Maka kalau abang tengok bukunya Welles, tau kan buku Welles, William William Welles itu judul bukunya The Mele Archipelago. Saya lupa namanya Welles lah. Pokoknya Welles itu. Itu juga salah satu pukulan untuk menyatakan bahwa ini orang-orang Melayu. Bukan orang-orang India. Jadi kontestasinya dua. Kalau abang tengok, nanti saya bisa share foto-foto gambar-gambar peta. Itu memang berkontestasi. Ada peta di tahun yang sama abad yang sama. Ini Indian Archipelago. Ada juga peta di abad yang sama menyebut ini Mele Archipelago. Dua dia ini kontestasinya. dan itu terkait dengan kontestasi Islam dan Hindu juga. Kita kembali ke bahasa, Bang. Ke bahasa. Ini kan yang ramai sekarang ini kan bahasa Indonesia malah versus bahasa Melayu. Begitu. Ya. Ini kan memang kalau berdasarkan sejarahnya, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu melalui Sumpah Pemuda 1928. Dan sekarang penutur bahasa Indonesia itu sudah lebih banyak daripada penutur bahasa Melayu. Sehingga wajar ketika banyak yang menolak untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi di ASEAN ini. Jadi, oke. Pertama-tama yang harus kita pelajari dulu ketika kita menyebut tahun 1928 adalah siapa mereka yang berkongres itu? Mereka itu anak-anak mulo, Bang. Mulo itu kalau hari ini SMP jadi kalau ada perdebatan kenapa Soekarno-Hatta nggak ikut? Karena itu orang dewasa. Mereka udah dewasa. Mereka nggak mau ikut diskusi anak-anak. Yang melakukan ini yang problemnya adalah ketika dia dimonumenisasi ini kerja-kerja anak-anak mulo ini. Kemudian apa tadi penutur bahasa Indonesia? Nah sekarang saya mau tanya kalau penutur bahasa Sunda dimana letaknya? Bahasa Sunda ya sekitar Jakarta. Jakarta bukanlah. Jakarta itu Betawi. Betawi. Di Jawa Barat. Jawa Barat? Ya. Jawa Barat, Banten. Sekarang penutur bahasa Indonesia dimana? Mugkimnya. Netif. Sebagai bahasa resmi Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk kami di NTT menggunakan bahasa Indonesia itu yang diajar di sekolah-sekolah. Nah sekarang sejarahnya memang berasal dari bahasa Melayu namun dia sudah berkembang saat ini menjadi bahasa Indonesia dan sudah dilindungi oleh undang-undang. Oh kalau kita tentaran kultural jadi menurut saya usulan itu tidak harusnya dilepaskan antara wilayah administrasi dan wilayah kultural. Di NTT sendiri kan dikenal namanya bahasa Melayu Larantuka bahasa Melayu Kupang enggak pernah dengar saya bahasa Indonesia Kupang dimana studi linguistik mana yang menyebutkan itu bahasa Indonesia Larantuka bahasa Melayu Manado bahasa Melayu ini kalau kita bicara di wilayah timur bahasa Melayu Ternate dan itu sudah terkenal berapa-berapa enggak ada bahasa Indonesia Ternate bahasa Indonesia Manado itu agak sulit secara linguistik secara teori secara ilmu akan merusak tatanan ilmu itu sendiri kita tidak bicara tentang legal formal disini kita bicara tentang kultur yang ada di masyarakat penelitian-penelitian terbaru kan juga terus berkembang nanti saya sharekan itu tentang satu penelitian bukan tentang bahasa apa yang dipakai di Kupang tapi tentang perkembangan bahasa Melayu Kupang dan yang mengeluarkan adalah kayak Mendikbud itu sendiri James T. Collins Profesor James T. Collins bahasa varian bahasa Melayu yang besar dimana-mana ini dari Patani itu dari Magagas sampai Latwa sisirnya ini itu tidak diturunkan dari bahasa Indonesia Alam Melayu sehingga kita kenal ada yang namanya Melayu Deli Melayu Larantuka Melayu Ternate tidak ada jadi kalau ditanya jadi dulu diskusi-diskusi dulu kalau kita tanya dimana netif selalu dirujukkan itu ke dalam TVRI dulu dunia dalam berita dulu itu biasanya dirujukkan mana bahasa dunia dalam dunia dalam FR jadi itu netifnya kita aja berdua nih Bang logat kita berbeda iya logat kita berbeda tapi kalau kita bisa paham tanpa translator ada cerita dari satu bahasa Melayu ini dan itu terkait dengan perkembangan Islam dan itu terkait jadi bahasa Melayu ini kalau menurut Prof Nakhut Alata mempelajari bahasa Melayu itu sama dengan mempelajari basic islamic basic vocabulary ada lima bangka utama dalam dunia islam Arab tentu Arab Kusmaki atau Turki hari ini Urdu atau Pakistan dan sekitarnya hari ini ada Persia atau Iran dan sekitarnya di hari ini itu Melayu Melayu salah satunya ada lima bangsa itu dan ini terkait dengan huruf orang Melayu bikin sendiri hurufnya yang diturunkan dari Hijaiyah atau huruf Arab nah kalau Indochina tadi diturunkan dari huruf Palawa yang worldview-nya adalah agamanya sendiri Buddha Hindu tadi jadi ini perjalanan panjang sebuah bangsa huruf Melayu huruf Melayu sama dengan huruf yang beredar sekarang huruf dari Anglo-Saxon dari Inggris dulu awalnya bahasa Melayu bahasa cakap macam begini itu ditulis dengan huruf Arab Arab Melayu justru disitulah nanti yang menjadi kendala dari hurufnya saja sudah harus belajar ulang kita sementara kita mengenal huruf-huruf yang A, B, C, D sekarang kita bicara sejarah kita bicara tentang kita bicara tentang peragaban sebuah bahasa bahasa itu produk intelektual produk produk peragaban tamadun sebuah bangsa huruf Arab tidak memadai untuk lisannya orang Melayu contoh gak ada huruf hijaya itu huruf NG terus dia gak punya huruf P dia gak punya huruf C kalau kita ngaji dulu kan kita diajarkan itu huruf Arab Melayu ada huruf-huruf yang tidak ada dalam apa namanya fonemnya orang Arab orang Arab gak bisa menyebut huruf P maka Syekh-Sekh Melayu jaman dulu menambahkan huruf P dalam sistem huruf hijaya tadi jadi ini perjalanan berapa-apa tiba-tiba mau dipukar dengan satu wilayah administrasi berbeda diskusi yang berkembang sekarang bang di masyarakat itu ketika nanti bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa ASEAN karena ini kan konteksnya perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara ini maka yang muncul adalah persaingan antar negara ketika bahasa Melayu dijadikan bahasa ASEAN yang diuntungkan adalah Malaysia karena mereka di tahun 1986 itu sudah merubah bahasanya dari bahasa yang semula bahasa Malaysia dan sekarang menjadi bahasa Melayu bahasa nasionalnya oke nanya ada ego ego di setiap negara gak semua setiap negara bang kalau boleh kita sebut Amerika tidak menyebut bahasanya bahasa Amerika atau pernah mendengar bahasa Amerika Inggris Amerika Inggris Amerika apa pernah dengar bahasa Australia ya semuanya Inggris Australia begitu pernah dengar bahasa Irak hanya kan kalau dari segi sejarahnya bahasa Inggris itu dari bahasa sebuah suku di Inggris yaitu Anglo-Saxon diangkat menjadi bahasa nasional Inggris ya kita bicara barang yang sudah jadikan bahasa Inggris sama dengan bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa nasional Indonesia menjadi bahasa Indonesia apa masalahnya saya jingung apa masalahnya orang-orang Hungaria orang-orang Austria berbahasa kan Jerman apa masalahnya ini masalah adab bang misalnya nama abang Ari udah jelas Ari udah dikajikan nama abang abang ayah abang namanya Ari terus saya mau tukar kan gak fair gak ada namanya bahasa orang ditukar bang gak ada jadi kalau abang bilang itu perkembangan di semua negara gak ada itu khas itu khas jadi kalau abang tengok apakah bahasa ada yang namanya bahasa Irak bahasa Surya bahasa bahasa apa tuh banyak lah bahasa negara-negara di dunia Arab mereka tetap menyebut bahasa Arab Bang Iqbal mendukung tawaran Perdana Menteri Malaysia oh tentulah kita harus menghormati sebuah bahasa saya kasih contoh ini agak aktual juga waktu Britania exit Brexit eh apa Brexit ya Brexit abang tau ya Britania exit waktu dia keluar dari Uni Eropa ada perubatan di kalangan Uni Eropa lantas bahasa dalam forum-forum Uni Eropa Eropa kan satu negara sebetulnya Eropa itu negara konfederasi ada presiden sendiri parlimen sendiri terus bahasa apa yang akan dipergunakan di Uni Eropa kalau mengikuti logika logika kayak begini maka mereka akan menukar menjadi bahasa Eropa kan lucu juga belum pernah ada ada satu yang mirip sebetulnya apa harusnya bilang kayak begini antara Urdu dan Hindi itu mirip dengan Melayu dan Indonesia itu cuma dua ini yang terjadi penukaran nama bahasa ini tapi kita gak tau mana Urdu mana Hindi duluan kalau kita tengok buku-buku lama Melayu buku-buku Islam ketika ada penyebutan bunyi Urdu itu kesana sudah sangat tua betul sampai ada istilahnya bahasa Urdu nah bahasa Urdu itu sama dengan bahasa Hindi macam Melayu sama Indonesia ini nah apa bedanya worldview-nya bahasa Urdu itu worldview-nya sangat Islam udah disuntikkan ya dengan worldview-nya nah bahasa Hindi worldview-nya adalah Hindu itu Buddha tapi kita tidak tau mana itu antara Urdu dan Hindi tapi kalau ada Melayu kan sangat terang orang belum 100 tahun masih masih apa dan nah juga perlu tengok antara Urdu dan Hindi tidak dibatasi oleh wilayah administrasi apa yang membahas bang gak deh gak ada keperdukannya gak ada jadi jangan ini ada bang standar bakunya bang dimana itu kalau bahasa Indonesia kan jelas dia standar bakunya ada di kurikulum di kamus besar bahasa Indonesia sekarang standar baku bahasa Melayu itu dimana sementara Malaysia menggunakan bahasa Melayu Brunei juga seperti itu Indonesia juga kamus itu bang itu kan dibuat bersama namanya Mabin eh Mabin atau Mabin saya lupa tuh pokoknya itu dibuat bersama makanya kalau abang tengok kamus Dewan Malaysia dengan kamus besar bahasa Indonesia itu sama namanya yang berbeda dan ini membuat kebingungan di kalangan akademisi sebetulnya contoh lah kalau ada disebut sastra Indonesia kalau di kampus-kampus yang mana sastra Indonesia itu saya dengar ada satu-sastra yang disebut sastra Melayu itu Malaysia nah terus ini bagaimana terus penyair-penyair larantuka tadi bagaimana penyair-penyair kupang bagaimana caranya berarti kita semua dituarkan dari Indonesia ya kan gitu yang disebut sastra Indonesia apakah berbahasanya saja atau letaknya di Indonesia wilayah misra di Indonesia atau yang mana kalau di Jakarta itu Betawi kategorinya bahasa sastra daerah disebutnya jadi kita semua ini sastra daerah terus yang sastra Indonesia yang mana itu membuat kebingungan kebingungan teoritis juga itu betulnya ya kalau sepakat tidak kalau kebanyakan orang Indonesia mengatakan bahasa Melayu dipakai untuk menjadi bahasa ASEAN itu yang diuntungkan Malaysia sepakat tidak dengan itu yang udah lah bang tidak ya yang sangat tidak terus ada juga dari jalan seluruh orang seluruh orang kesisir kalau kita kita harus share dengan sejarah seluruh orang kesisir itu paham dengan bahasa ini jadi Prof. James Stekolin itu bilang 400 tahun bahasa ini bertarung dengan bahasa Belanda Inggris Portugis dan bahasa-bahasa lain kan di Kepulauan kita ini bukan bahasa-bahasa lain terutama di pedalaman itu banyak bahasa-bahasanya macam-macam tapi dimenangkan oleh bahasa Melayu perjalanan pertarungan 400 tahun itu disebutkan jadi tidak bisa Malaysia Malaysia disebutkan diuntung juga enggak lah semua orang menyebutkan bahasa Melayu kecuali Jakarta ya sebagai respon dari perdebatan-perdebatan ini terlepas dari apakah itu tidak memperhatikan sejarah dan sebagainya ada jalan tengah yang coba ditawarkan oleh Dewan Profesor ada tadi saya lihat juga Prof Kamarudin dari Malaysia menawarkan konsep bahasa Nusantara ini persoalan nama saja ini bagaimana tidak ada perselisihan tidak ada perselisihan di kerangan pakar tentang letak bahasa Melayu dan letak bahasa Indonesia itu lebih pada politik jadi ada dulu namanya Aiz Roshi di Sartrawan atau saya lupa mohon maaf kalau lupa dia bilang bahwa bahasa Melayu sudah berhenti berkembang cuma saya bilang berhenti dia bilang lagi ada gini bahasa Melayu itu bahasa Indonesia itu bahasa Melayu bahasa Dekat lain dan bahasa dari Eropa ya sementara bahasa Melayu sendiri itu disuntikkan oleh 18 bahasa menurut John Crawford menurut John Crawford ada 18 bahasa yang membentuk bahasa Melayu diantaranya terutama Arab kemudian Melayu Betawi disebutnya Melayu Bengkulu Bugi Cina Belanda Inggris Eropa lainnya Hindi atau Urdu tadi itu Hindi Jawa Lampung Persia Portugis Rejang Sanskrit Sunda dan Telinga itu tahun 1800an hari tahun 1900an tentu bahasa itu berkembang tidak ada bahasa yang berhenti stagnan bahasa itu kuat kalau dia memenuhi tiga unsur pertama dia kuat diperdagangan artinya diplomasi pandai cakap apa nego segala macam kedua bahasa sastra dia kuat di sastra dan ketiga kuat di ilmu Melayu memenuhi semua unsur itu seperti mana bahasa Inggris dan bahasa Arab makanya disebut bahasa Melayu bahasa dunia itu judul bukunya James Tegolin dia kuat dulu latin itu tidak kuat di sastra kalau kita tahu kan belajar di sekolah-sekolah zaman dulu semua nama tumbuhan hewan ada bahasa latinnya padahal entah kapan orang latin itu datang tapi ada nama latinnya tapi hari ini dia tergusur oleh bahasa Inggris orang fair fair lah fair tidak kemudian diubah bahasa latin itu menjadi bahasa apa namanya bahasa lain latinnya latin inggris inggris nah tadi kalau saya balik lagi ini tidak ada perselisian di kalangan pakar tentang letak bahasa yang menyusih-nyusihkan ini kan cuman buzzer-bazer ini rata-rata akun-akun fake dan itu rata-rata orang yang tidak pernah belajar ya gini jaman informasi semua orang bisa bicara semua orang bisa bicara beberapa pakar itu tidak ada perselisian tapi outputnya yang agak absurd itu kalau saya sebutnya itu apa reducing to absurdity atau absurdum falsi absurd falsi absurd tadi saya contohkan tentang Brexit 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 tidak ada usulan mengganti bahasa Inggris menjadi bahasa Eropa gara-gara Britania keluar dari Uni Eropa tidak ada kita harus menghormati kita harus menghormati pencapaian sebuah bahasa karena di dalamnya ada ilmu di dalamnya ada sejarah di dalamnya ada darah diangkatnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 bukankah itu merupakan penghargaan yang sangat besar bagi bahasa Melayu sehingga saat ini kita wajib mendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN tanpa menghilangkan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa yang ada di Indonesia sekaligus sebagai bahasa induknya dari bahasa Indonesia itu komentar Anda oke itu saya tira kita tidak boleh juga terjebak dalam apa istilahnya itu salah benar adalah negaraku itu kan gak boleh itu fasis itu apa sempit gitu picik kita menepikan kebenaran karena konsepsi salah benar adalah negaraku kalau kayak gitu caranya gak akan pernah berkembang itu negara karena dia diisi dengan satu halusinasi-halusinasi seperti penutur terbanyak itu jadi tidak boleh juga prinsip right or wrong is my country itu gak boleh terakhir nih mungkin saran kepada pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait isu kebahasaan di ASEAN ini sehingga tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat juga saya dari awal isu ini muncul saya sedang menganggap ini isu yang kesekian aja saya yakin hilang sebentar lagi hilang orang ini sudah berkali-kali dari tahun 80 yang disebutkan saya kan gak tahu juga atau kita harus saya tahu apakah tahun 70 60 ada persoalan ini tapi itu juga ada di tahun 80 jadi kalau mau dibilang saran saya gak tahu juga apa sarannya cuman kita harus fair kepada sejarah kalau namanya itu ya itu dia kenapa ada pencapaian di situ bang gak bisa orang menyebutnya dengan nama lain dulu saya pernah satu berdebat waktu tulisan saya keluar saya diundang oleh satu kampus untuk diskusi terus saya diketawain karena dibilang bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu nah terus karena salah satunya karena saya sering pakai kata percuma percuma menurutnya itu digunakan di Malaysia dan di Brunei negara-negara Istwam negara-negara Melayu terus saya suruh lah tengok lagu anak-anak sebelum kita diketahkan lagu anak-anak dengarlah Ibu Sur ini jangan dengar lagu Ibu Sur naik kereta api iya-ya nah di situ dia bilang naik kereta api dengan percuma naiklah dengan percuma ke Bandung Surabaya apakah Ibu Sur orang Malaysia jadi jadi saya kira harus fair lah fair kita pada sejarah kalau itu namanya itu jangan karena kita tidak tahu kemudian kita menjadi apa menjadi naif menjadi absurd jadi saran saya pertama ya jujur pada sejarah jangan ditukar-tukar nama orang itu sudah pencapaian itu bapak mamanya capek mikirkan namanya ibaratnya begitulah ya yang kedua percayalah isinya akan hilang itu saja dari saya mungkin oke bang ya terima kasih banyak ilmunya sharing ilmunya mudah-mudahan bisa bermanfaat saya sudah belajar banyak tentang pokoknya banyak hal bagaimana Indo itu hanya ada dua di dunia ini baru saya tahu juga sampai dengan yang terakhir oke bang saya kira itu untuk diskusi kita ini selamat menikmati